Pertugas gabungan dari Kementerian Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Kepolisian, serta instansi terkait melakukan inspeksi mendadak ke pusat pasar, kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara pada selasa siang. Para petugas gabungan yang melakukan sidak memantau harga kebutuhan pokok yang dijual para pedagang kepada masyarakat. Pemantauan harga ini dimulai dari pedagang daging sapi lokal yang dijual pada harga Rp110.000 per kilogramnya. Petugas gabungan juga mengecek harga beras premium yang dijual pedagang berkisar di harga Rp13.000 per kilonya. Dan yang paling mahal dijual dengan harga Rp13.300 per kilonya. Tentunya ayam juga dibawang, ada ajuan, bawang, caka beli takut, bawang merah, bawang, putih, nasi, dibawang, dicua ajuan. Yang di atas bibi kita merasakan lebih. Bibi, capi, ini juga ceritanya dari beli yang lain. Ini sih mudah-mudahan kebukan akan dikumpulkan. Tapi jangan teruskan, ikan ceritanya, jangan teruskan. Bidian ayam tadi ya, Rp26.000. Rp28.000. 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 Penurunan omset terjadi pada pedagang ayam potong, walaupun harga yang menurun dari Rp28.000 per kilonya menjadi Rp25.000 per kilonya, namun tetap saja mengalami penurunan omset yang mencapai 60%. Penurunan harga ayam potong sama sekali tidak berdampak kepada peningkatan penjualan para pedagang ayam. Sidak ini akan terus dilakukan pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat yang sering naik di kala hari besar datang. Selesai melakukan sidak, para petugas gabungan langsung meninggalkan lokasi pasar. Dari Medan Sumerta Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!